ESK 246, Penyelamatan Singkat Akademi Kian Kun Su Zimo memegang benibodi di tangannya dan terus memahami manual giyok jade clear. Harus dikatakan bahwa benibodi sangat membantunya dalam hal pemahaman dao. Dengan bantuan benibodi, banyak kata-kata samar dalam buku jade clear jade menjadi lebih jelas. Seperti yang diharapkan dari kodex rahasia terlarang. Memikirkan bahwa akan ada transformasi seperti itu setelah menguasainya. Saat Su Zimo memahami esensi sejati dari dao dalam buku giyok jade clear, dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Buku giyok 3 kemurnian berfokus pada berbagai arah kultivasi. Kembali ke alam rahasia, Ying Tian telah menjelaskan secara singkat kepada Huang Xiaolong, seni pemurnian kemurnian tertinggi, fisik pemurnian tubuh giyok murni. Teknik dalam buklet jade clear jade memang teknik tertinggi untuk melatih tubuh. Ketika kultivasi seseorang berhasil, daging, darah, tulang, dan organ dalam seseorang akan dipenuhi dengan cahaya hijau. Jika dia bisa mengolahnya ke tingkat tertinggi, dia bisa menggunakan buklet jade clear jade sebagai dasar untuk memadatkan tubuh purba, yang akan sama dengan ranah kultivasinya sendiri. Ini berbeda dari teknik cloning sebelumnya. Baik itu tubuh sejati king lian, tubuh sejati naga phoenix, atau tubuh sejati wu dao, mereka semua dapat berkultivasi sendiri dan memiliki roh, daging, dan darah esensi mereka sendiri. Adapun tubuh primordial ini, itu adalah tiruan yang diringkas dari dao di buku giyok clear jade. Di antara teknik dao ras manusia, yang paling terkenal adalah seni besar tiga mayat dari sekte iblis. Ada juga teknik tubuh masa lalu, sekarang, dan masa depan dari sekte-sekte budis. Ada juga teknik klon tertinggi dari sekte abadi, tiga yang murni dalam satu nafas. Dan sekarang, Su Zimo telah memperoleh salah satu dari tiga yang murni. Alam atas sangat luas, dengan banyak peradaban dan ribuan teknik dao. Apakah itu ras manusia atau ras lain? Mereka semua memiliki beberapa teknik kloning yang telah diwariskan hingga hari ini. Alasan mengapa teknik kloning dari tiga yang murni begitu kuat dan dikenal sebagai paragon dari sekte abadi adalah karena klon yang terbentuk dari tiga yang murni berada di alam yang sama dengan para pembudidaya. Ini sangat penting. Sebagian besar teknik kloning akan menghasilkan tingkat kultivasi yang lebih rendah, dan kekuatan pertempuran mereka akan sangat berkurang. Di sisi lain, klon yang diringkas oleh tiga yang murni akan memiliki kecakapan pertempuran mereka berkurang, tetapi setidaknya, mereka akan berada di level yang sama. Selain itu, buklet jade-klir jade adalah teknik pemurnian tubuh. Tubuh primordial yang terbentuk juga akan menjadi sangat kuat dan ganas dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia bertarung dengan seseorang dan melepaskan teknik doppelganger ini, itu akan setara dengan memiliki dua orang yang menyerang lawannya. Di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama, siapa yang bisa menahannya? Tubuh primordial ini hanya bisa dilepaskan dengan buklet jade-klir jade. Oleh karena itu, selama ini, setiap kali buku tiga giok murni muncul, banyak favorit surga akan memperebutkannya. Dengan hanya seni tau dari tiga kemurnian, dan tanpa buku giok tiga kemurnian, mustahil untuk melepaskan klon tiga kemurnian. Lebih penting lagi, ini adalah teknik rahasia klon yang diringkas dari seni tau. Bahkan jika klon dihancurkan dalam pertempuran, itu tidak masalah. Selama buklet jade-klir jade masih ada di sana, dia akan dapat melepaskan tubuh purba setelah periode pemulihan. Tepat pada saat ini, suara pakaian berkibar di udara datang dari luar tempat tinggal. Tidak lama kemudian, Momo dan Liu Ping berlari dengan penuh semangat. Liu Ping bahkan lebih bersemangat saat dia mengedipkan mata pada Susimo dengan senyum aneh. Momo berjalan ke depan dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Susimo. Tuan muda, sang putri tidak menerima tas penyimpanan ini. Namun, dia menjawab dengan surat di dalamnya. Susimo memperhatikan bahwa ada tanda pinggang hijau yang tergantung di pinggang Momo yang memancarkan aroma samar. Tuan muda, ini adalah hadiah dari putri cantik. Bolehkah saya membawanya? Momo bertanya penuh harap. Tentu saja. Petik 2 Susimo tersenyum dan membuka tas penyimpanan untuk mengeluarkan surat Yunsu. Sepintas, tulisan tangan Yunsu elegan dan sapuannya lincah. Melalui tulisan tangannya, orang hampir bisa melihat sosok anggun menari di surat itu. Namun, saat Susimo membaca kalimat pertama, ekspresinya berubah dan dia berkeringat dingin. Rekan Taois Araki Takeshi, saya pernah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Langfeng. Anda cukup mengesankan, saya terkesan. Bahkan ada gambar sederhana dari wajah tersenyum seorang wanita di belakang kalimat. Untuk sesaat, Susimo merasa seolah-olah Yunsu sedang duduk di seberangnya dan menatapnya dengan senyum palsu. Ketika Liu Ping melihat ekspresi aneh di wajah Susimo, dia membungkuk dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kakak senior, apa yang tertulis di sana? Kamu tidak terlihat terlalu baik. Susimo memelototinya. Liu Ping menciutkan lehernya ketakutan dan mundur dengan tergesa-gesa. Susimo melanjutkan membaca. Isi surat itu jauh lebih normal dan tidak menyebutkan apa-apa tentang Araki Takeshi. Itu hanya menyebutkan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mencari Feng Ziyi dan Feng Ziyu sehingga Susimo dapat yakin. Namun, masalah ini mungkin memakan waktu lama, jadi dia harus menunggu dengan sabar. Susimo membakar surat itu setelah membacanya. Dia memandang Momo dan Yunsu dan bertanya, ceritakan semua yang terjadi setelah Anda tiba di kerajaan surgawi Ziksuan. Jangan ungkapkan detail apapun. Dengan demikian, Tao Yao dan dua lainnya menceritakan seluruh proses dengan sangat rincin. Ekspresi Susimo tidak berubah, tetapi dia mulai menggerutu di dalam hatinya. Terbuka begitu saja. Susimo menduga bahwa Yunsu pasti telah melihat sesuatu di pihak Momo. Namun, agak terlalu mengada-ada baginya untuk menentukan hubungannya dengan Araki Takeshi hanya berdasarkan kekurangan ini. Untungnya, Yunsu mungkin tidak akan mengekspos masalah ini, jadi itu tidak banyak mempengaruhinya. Setelah membuat pengaturan untuk mencari Feng Ziyi, Susimo menetap dan bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan. Pertempuran daftar surga dari pertemuan abadi cakrawala ilahi akan segera dimulai. Selama pertemuan 10.000 tahun, Yunting sudah menjadi surga abadi tahap kedua sebelum dia memasuki alam primordial surgawi. Selama bertahun-tahun, tingkat kultivasinya telah meningkat dengan pesat. Mengingat bakat dan peluang Yunting, kecepatan kultivasinya pasti akan lebih cepat darinya. Jika dia ingin menjadi yang teratas dalam daftar surga, tingkat kultivasinya harus terus meningkat. Hanya ada 2.000 tahun yang tersisa sebelum pertemuan abadi cakrawala surgawi. Waktu hampir habis. Dalam pengasingan ini, selain terus berkultivasi dan meningkatkan level kultivasinya, Susimo juga fokus pada jade puriti jade manual. Dia ingin mengolahnya untuk kesuksesan yang lebih besar sesegera mungkin dan memadatkan tubuh primordial. Susimo pergi mengasingkan diri di ruang rahasia tempat tinggal guanya. Karena tubuh sejati kinglian, surga bumi esenski di gua tempat tinggalnya jauh lebih padat daripada di luar. Tidak lama kemudian, Liu Ping menyadari itu. Kepadatan dari heaven earth esenski di gua tempat tinggal Susimo bahkan lebih tinggi daripada tanah warisan. Itu sedikit menakutkan. Liu Ping awalnya berpikir bahwa itu adalah semacam formasi susunan yang telah dibentuk Susimo untuk mengumpulkan ki esensi bumi surga. Namun, tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa esenski yang padat dan murni seperti itu tidak dapat diringkas oleh formasi susunan apapun. Liu Ping juga menyadari bahwa berkultivasi di gua ini juga telah meningkatkan kecepatan kultivasinya dengan pesat. Tidak hanya heaven earth esenski lebih kaya dan lebih murni, tetapi tampaknya ada semacam kekuatan misterius yang memengaruhi segalanya. Setelah menemukan rahasia ini, Liu Ping samar-samar menyadari bahwa dia tidak bisa menyebutkan ini kepada siapapun, jadi dia menyembunyikannya secara diam-diam. Susimo adalah kinglian penciptaan. Baik itu Liu Ping atau Momo, keduanya adalah tanaman. Berkultivasi di samping penciptaan kinglian secara alami bermanfaat. Bab 2452 Kultivasi adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Susimo tidak pernah meninggalkan gua tempat tinggalnya sejak dia kembali dari alam mistis Yuksiao. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan. Di dalam gua, Tao Yao dan Liu Ping membantunya menangani berbagai tugas dan hal sepele dalam hidup, yang menghemat banyak waktu dan energi. Tingkat kultivasinya meningkat dengan mantap, dan dia akhirnya berhasil menembus ke tingkat ke-6 alam asal surgawi. Melihat ke belakang, seribu tahun telah berlalu. Selama bertahun-tahun, baik kauntes King Cheng maupun Yun Zhu tidak menerima berita tentang imortal Burit Knight dan Feng Ziyi. Semakin lama, semakin kecil peluang untuk menemukannya. Dengan kata lain, peluang mereka untuk hidup semakin kecil. Susimo bangkit dan berjalan di sekitar gua tempat tinggal. Momo dan Liu Ping sedang keluar, dan dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di taman spiritual di halaman belakang tempat tinggal gua, pohon Ashoka dan pohon Willow abadi tenang. Hanya bibit persik keabadian yang tumbuh, dan mereka jauh lebih tebal dari sebelumnya. Namun, pohon persik keabadian membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk matang. Itu masih pagi. Pada saat itu, dua sosok datang dari luar gua tempat tinggal. Mereka tiba di depan gua tempat tinggal dalam sekejap mata dan berjalan berdampingan. Itu adalah Momo dan Liu Ping. Penampilan mereka tidak banyak berubah setelah seribu tahun. Mereka masih terlihat seperti anak-anak. Rambut Liu Ping menjadi lembut dan tebal. Tingkat kultivasinya telah meningkat dengan cepat, dan dia telah mencapai tingkat ketiga dari alam asal surgawi dari puncak tingkat kedua. Sebelum Momo datang ke Akademi Qiankun, dia sudah menjadi dewa bumi tingkat sembilan. Tingkat kultivasinya hanya sedikit lebih rendah dari Liu Ping, dan dia sudah berada di tingkat kedua alam asal surgawi. Selama bertahun-tahun, meskipun Tao Yao tidak tahu banyak tentang orang-orang di Akademi, dia mampu membiasakan diri dengan lingkungan Akademi di bawah bimbingan Liu Ping. Setelah Momo naik, dia telah mengalami penderitaan dan siksaan yang hebat selama bertahun-tahun, yang menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Selama bertahun-tahun, dia berada di sisi Suzimo dan perusahaan Liu Ping. Luka di hatinya berangsur-angsur sembuh dan senyum di wajahnya juga meningkat. Lihat, tuan muda. Momo mengangkat gulungan di tangannya dan menyerahkannya kepada Suzimo. Apa ini? Suzimo mengambil gulungan itu dan bertanya dengan santai. Liu Ping berkata, Kakak senior, apakah kamu tidak tahu? Hari ini adalah hari besar di alam surga Cakrawala Surgawi. Daftar surga yang diprediksi oleh istana Cakrawala Surgawi telah diumumkan secara resmi. Oh. Suzimo melihat gulungan di tangannya dan perlahan membukanya. Ada deretan nama yang mempesona tertulis di atasnya. Sepertinya ini adalah prediksi daftar surga. Suzimo tersenyum. Dia tidak asing dengan memprediksi daftar surga. Saat itu, selama pertemuan segudang tahun, negara abadi matahari berkobar telah mengumumkan peringkat bumi sebelumnya, mencantumkan informasi banyak jenius untuk referensi. Pada saat yang sama, Suzimo sedikit bingung. Dia bertanya, masih ada lebih dari seribu tahun sampai pertempuran daftar surga konvensi Cakrawala Surgawi. Mengapa peringkat yang diprediksi diumumkan sekarang? Kakak senior, kamu telah mengasingkan diri sepanjang tahun, jadi kamu masih belum tahu aturan turnamen daftar surga, kan? Liu Ping menjelaskan, gulungan surga dari pertemuan abadi surgawi tidak merepotkan seperti gulungan bumi. Ada juga mekanisme eliminasi. Selama konvensi Cakrawala Surgawi, pertempuran peringkat gulungan surga akan diadakan secara langsung. Hanya para pembudidaya yang memasuki peringkat yang diprediksi akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Suzimo bertanya, berdasarkan apa peringkatnya? Liu Ping berkata, yang lebih mendasar adalah tingkat kultivasi. Jika tingkat kultivasi terlalu rendah, orang seperti kita pasti tidak akan bisa masuk. Ada juga beberapa kartu truf, pertemuan kebetulan, dan faktor lainnya. Penilaian komprehensif adalah peringkat yang diprediksi. Yang paling penting adalah catatan masa lalu. Suzimo mengerti dan berkata, dengan kata lain, seribu tahun yang tersisa adalah kesempatan terakhir bagi dewa surga dari alam abadi Cakrawala Surgawi. Hanya mereka yang memasuki peringkat yang diprediksi sebelum konvensi Cakrawala Surgawi yang akan memiliki kesempatan untuk memasuki pertempuran peringkat terakhir dan diberi peringkat di daftar surga. Betul sekali. Liu Ping berkata, seribu tahun sebelum konvensi Cakrawala Ilahi adalah periode paling hidup di alam abadi Cakrawala Surgawi. Jenius yang tak terhitung jumlahnya di antara dewa surga akan muncul dan turun gunung untuk berkeliling dunia. Selama periode ini, akan ada pertempuran antara para jenius top hampir setiap tahun. Nama dan peringkat pada peringkat yang diprediksi juga akan terus berubah. Suzimo menganggup diam-diam. Misalnya, beberapa jenius yang berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun, meskipun tingkat kultivasi mereka sangat tinggi dan kekuatan tempur mereka tidak lemah, jika mereka tidak memiliki prestasi luar biasa, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke daftar peringkat yang diprediksi, apalagi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat gulungan surga terakhir. Dengan kata lain, dalam seribu tahun ke depan, para jenius teratas dari kekuatan tingkat surga dari alam abadi-abadi akan muncul dan berkeliling dunia. Suzimo membuka daftar peringkat yang diprediksi dan menjelajahinya. Hah! Dia meliriknya dengan santai dan tiba-tiba menemukan bahwa nama Yunting tidak berada di urutan teratas daftar peringkat yang diprediksi, tetapi peringkat ketiga. Siapa yang bisa melampaui Yunting? Nama, Kingu. Level, surga abadi tahap ke-9. Reinkarnasi abadi dari sekte abadi gunung dan laut, satu-satunya penerus alam mistis bulan kuno, guru kuil dewa petir. Suzimo diam-diam terkejut. Identitas imortal yang bereinkarnasi saja sangat penting. Dia tidak menyangka akan ada dua identitas lainnya. Dia bertanya-tanya kesempatan seperti apa yang dia miliki. Rekor pertempuran, 70 ribu tahun yang lalu, sebagai dewa surgawi tahap ke-7, dia membunuh dewa surgawi tahap ke-9 Siang Liu, yang dua tahap lebih tinggi darinya. 60 ribu tahun yang lalu, sebagai dewa surgawi tahap ke-8, ia menerobos pengepungan 10 dewa surgawi dan membunuh 6 dari mereka. 40 ribu tahun yang lalu, dia bertarung dengan Zhong Feiyu dan menang dengan selisih kecil. Evaluasi, sebelum reinkarnasinya, dia adalah imortal sempurna teratas. Karena dia gagal menerobos ke alam gua surga, dia dipaksa untuk bereinkarnasi. Dia belum pernah dikalahkan dan telah mempelajari keterampilan sejati dari gunung dan laut abadi. Sekte, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Rekor pertempuran orang ini saja adalah lusinan pertempuran, dan evaluasinya sangat tinggi. Diprediksi tempat kedua di gulungan surga. Nama, Zhong Feiyu. Level, surga abadi tahap ke-9 Identitas, dewa reinkarnasi dari sekte abadi terbang, dewa surga tertinggi dari klan Zhong, penguasa pulau dari pulau api azure, penerus bumi hangus, dan tuan muda dari sekte racun merah. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Orang ini juga seorang imortal yang bereinkarnasi, dan dia memiliki lebih banyak identitas. Dia bahkan belum pernah mendengar banyak tentang asal-usulnya. Selain itu, Zhong Feiyu ini pernah muncul sekali di dalam catatan pertempuran King Gu, yang berada di puncak. Rekor pertempuran orang ini juga puluhan pertempuran. Terlepas dari pertempuran dengan King Gu, di mana dia kalah sedikit, dia memenangkan semua pertempuran lainnya. Dia juga sudah terkenal selama bertahun-tahun. Evaluasi Divine Firmament Palace tentang dia juga sangat tinggi, sebanding dengan King Gu. Su Zimo berkata, sepertinya Yun Ting berada di peringkat ketiga, tetapi dia dikalahkan oleh dua dewa yang bereinkarnasi ini. Itu tidak terlalu buruk. Liu Ping berkata, Putri Yun Ting berada di peringkat ketiga terutama karena kultivasinya saat ini adalah surga abadi tingkat delapan. Dia sedikit lebih rendah. Juga, Putri Yun Ting terlalu muda. Dia dianggap sebagai monster yang telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir, dan dia hanya terkenal untuk waktu yang singkat. Jika Du Ke Yun Ting dapat menembus ke surga abadi tahap ke sembilan, peringkatnya kemungkinan besar akan melampaui dua yang pertama. Setelah jeda singkat, Liu Ping melanjutkan, namun, meskipun Du Ke Yun Ting adalah dewa surga tingkat delapan, dia sudah sangat kuat. Dia bahkan lebih unggul dari dewa reinkarnasi lainnya. Bab 2453 Su Zimo melewatkan informasi Yun Ting dan melihat ke tempat keempat dalam daftar. Nama, Lai Suan. Alam, surga tahap ke sembilan abadi. Identitas, reinkarnasi abadi dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Orang ini tidak memiliki banyak identitas, tetapi dia memiliki lusinan pertempuran tanpa kehilangan satupun. Lebih penting lagi, evaluasi divine firmament palace terhadap orang ini sangat tinggi. Sebelum reinkarnasinya, dia adalah yang pertama di daftar surga dan kedua di daftar abadi yang disempurnakan. Rumor mengatakan bahwa dia telah mengembangkan teknik kultivasi terbaik kerajaan surgawi, sutra matahari berkobar, hingga puncaknya. Sejauh ini, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Suzimo telah bertarung dengan dewa yang bereinkarnasi sebelumnya, jadi dia tahu seberapa kuat mereka. Kultivator biasa mungkin berada pada level kultivasi yang sama dengan mereka. Namun, dewa yang bereinkarnasi telah menjalani dua kehidupan dan berkultivasi selama dua kehidupan. Penglihatan, pengalaman, pengetahuan, penilaian, keterampilan tempur mereka. Semua aspek ini jauh melampaui pembudidaya biasa. Selama pertempuran daftar bumi, meskipun salah satu dari dua dewa sempurna yang bereinkarnasi, Taihua dan Fengyin, telah terluka, Suzimo tidak menang dengan mudah. Selain itu, dia telah menjadi dewa bumi tahap ke-8, hanya satu tingkat dari dua dewa yang bereinkarnasi. Menghadapi dewa yang bereinkarnasi, perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Hampir tidak ada kesempatan untuk menang. Faktanya, dewa yang bereinkarnasi selalu tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Selama pertempuran daftar bumi terakhir, dua dewa yang bereinkarnasi telah dikalahkan oleh seorang junior, yang telah mengejutkan seluruh alam abadi cakra wala ilahi. Suzimo melihat tempat ke-4 dalam daftar dan kemudian pada Yunting, yang berada di tempat ke-3. Nama, Yunting. Alam, surga tingkat ke-8. Diharapkan menjadi surga tingkat ke-9 sebelum pertemuan cakra wala ilahi. Identitas, Raja Kekaisaran Abadi Zisuan, penerus Pedang Dao Ekstrim, Pedang 5 Elemen Dao, Pedang 3 Bakat Dao, Pedang 4 Simbol Dao, Pedang Hati Dao, Pedang Petir Angin Dao, Pedang Void Besar Dao. Suzimo menyeringai. Dia memang pembudidaya Pedang Dao nomor 1 dari generasi muda alam surga. Ada lebih dari 10 identitas ini. Orang harus tahu bahwa setiap identitas ini mewakili pertemuan kebetulan. Tidak diketahui apa yang telah mereka alami untuk mendapatkan warisan dan pengakuan ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa warisan Yunting semuanya adalah warisan Pedang Dao. Itu berarti bahwa setiap kali dia menemukan pertemuan yang beruntung, para pendahulu Dao Pedang dan warisan kuno akan mengenali bakatnya dan memilihnya sebagai penerus mereka. Bakat Yunting di bidang pedang belum pernah terjadi sebelumnya. Di belakang identitas adalah catatan pertempuran. Wow, ya ampun. Suzimo meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Catatan pertempuran padat dengan lebih dari 10 ribu kata. Itu menempati ruang terbesar di daftar prediksi. Lebih dari 100 pertempuran, kemenangan penuh. Setelah hasil pertempuran, evaluasi Divine Firmamen Palace tentang dia bahkan melampaui dua dewa reinkarnasi sebelumnya. Salah satu spekulasi menyatakan bahwa jika Yunting menerobos ke alam abadi surgawi tahap ke-9, kekuatan pertempurannya akan berada di atas Qin Gu, Zhong Feiyu, dan Lai Suan. Jika dia tidak membuat kesalahan selama turnamen daftar surga, dia pasti akan menjadi yang pertama di daftar surga. Suzimo tersenyum dan tidak berkomentar. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertarung. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Yunting. Suzimo terus membaca. 10 teratas dari daftar prediksi adalah penerus dari 3 kerajaan surgawi dan 4 sekte surgawi. Dari sudut pandang ini, 7 kekuatan tingkat langit dari alam abadi cakrawala surgawi memang layak untuk reputasi mereka. Suzimo juga melihat nama yang akrab di 10 besar. Fang Qingyun. Dia juga satu-satunya surga abadi di Akademi Kiankun yang masuk 10 besar. Suzimo melirik informasi tentang Fang Qingyun. Dibandingkan dengan 4 besar, identitas, catatan pertempuran, dan evaluasi Fang Qingyun tidak bersemangat. Tidak banyak sorotan, jadi tidak mengherankan jika dia berada di peringkat ke-10. Suzimo mengerutkan bibirnya dan berkata, Fang Qingyun dikenal sebagai surga abadi teratas di Akademi, tetapi peringkatnya dalam daftar prediksi biasa saja. Liu Ping tahu tentang perseteruan antara Fang Qingyun dan Suzimo. Ketika Suzimo masih di sekte luar, dia memiliki konflik dengan beberapa orang yang dipimpin oleh Fang Qingyun. Namun, kemudian, Suzimo menciptakan langkah ke-10 dari tangga hati Dao dan diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark Akademi. Statusnya melonjak dan tidak ada konflik langsung di antara mereka berdua. Liu Ping tidak tahu bahwa Fang Qingyun berada di belakang cedera serius yang ruoksu. Fang Qingyun bahkan ingin menggunakan cedera yang ruoksu untuk memindahkan Suzimo keluar dari Akademi Qiankun dan kemudian membunuhnya. Namun, kelompok orang itu kemudian dibunuh oleh Suzimo. Bahkan Tang Peng, yang berada di bawah Fang Qingyun, mati di tangan Suzimo. Liu Ping berpikir sejenak dan berkata, ini hanya daftar prediksi. Tapi, peringkat sebenarnya dari kakak senior Fang mungkin lebih tinggi. Liu Ping sebenarnya ingin mengingatkan Suzimo bahwa alam kultifasinya tidak cukup tinggi dan tidak pantas baginya untuk berkonflik dengan Fang Qingyun. Suzimo terdiam dan dengan kasar menelusuri seluruh daftar. Terlepas dari Yun Ting dan Fang Qingyun, dia benar-benar melihat beberapa nama yang dikenalnya dalam daftar 100 prediksi ini. Yan Bingying, yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu dari sekte dalam Akademi, dulu mengagumi Fang Qingyun. Dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, untuk beberapa alasan, keduanya secara bertahap menjauh dan tidak sedekat sebelumnya. Yan Bingying berada di peringkat ke-43 dalam daftar prediksi dan kekuatan tempurnya juga tidak lemah. Ke-98 dalam daftar prediksi, Tuan Yuan Zuo. Ketika Suzimo melihat nama ini, dia sedikit mencibir. Tuan Yuan Zuo benar-benar memiliki beberapa cara untuk dapat diperingkatkan di peringkat surga. Tuan muda, saya juga telah melihat daftar ini. Momo tiba-tiba berbicara dan berkata dengan sangat serius, aku merasa daftar ini tidak akurat sama sekali. Mengapa? Suzimo bertanya sambil tersenyum. Nama Tuan muda tidak ada di sana. Momo berkata tanpa basa-basi. Suzimo tidak bisa menahan tawa. Liu Ping memutar matanya dan berkata, Momo, kamu tidak mengerti. Kecepatan kultifasi kakak senior sangat cepat, tetapi daftar prediksi ini adalah persaingan kekuatan tempur, hasil pertempuran, dan banyak faktor lainnya. Kakak senior baru saja menembus ke imortal langit tahap ke-6, bagaimana dia bisa diperingkatkan dalam daftar ini. Momo mengerutkan kening dan berkata, Kenapa tidak? Masih ada seribu tahun sampai konferensi cakra wala ilahi. Bahkan jika kakak senior menemukan beberapa peluang kebetulan yang besar dalam seribu tahun yang tersisa dan menerobos ke langit tahap ke-7, masih akan sangat sulit baginya untuk diperingkatkan dalam daftar ini. Liu Ping menjelaskan dengan sabar dan sabar. Tingkat kultifasi kakak senior terlalu rendah. Lihatlah Lord Yunting, dia hanya satu tahap dari Dewa Langit tahap ke-9, tetapi dia ditekan oleh dua makhluk abadi yang bereinkarnasi. Belum lagi kakak senior, bahkan jika Lord Yunting adalah Dewa Langit tahap ke-6, dia mungkin tidak akan diperingkatkan dalam daftar ini. Selain itu, kakak senior tidak memiliki hasil pertempuran yang terkenal. Momo tampak bingung dan berkata, Bukankah kamu memberitahuku bahwa Tuan Muda mengalahkan dua makhluk abadi yang bereinkarnasi berturut-turut selama pertemuan 10.000 tahun dan memperoleh tempat pertama di daftar bumi? Liu Ping berkata, Ini adalah turnamen daftar surga, tidak melihat hasil pertempuran Dewa Bumi. Hasil pertempuran dalam daftar ini diperoleh oleh keajaiban ini setelah mereka menjadi Dewa Langit. Petik 2 Pada titik ini, Liu Ping tiba-tiba merasa bahwa dia telah meremehkan gengsinya sendiri. Dia dengan cepat berkata, Kakak senior, aku percaya padamu. Tunggu 100.000 tahun lagi, dan di turnamen daftar surga berikutnya, Anda pasti akan berada di 10 besar. Su Zimo tersenyum dan tidak membantah. Bab 2454 Tentu saja, Su Zimo tidak akan menunggu 100.000 tahun lagi untuk berpartisipasi dalam pertempuran daftar surga berikutnya. Seperti yang Momo katakan, masih ada seribu tahun tersisa sebelum pertemuan abadi cakrawala surgawi. Apapun bisa terjadi. Baginya, tidak sulit untuk masuk ke daftar prediksi surgawi. Apa yang benar-benar harus dihadapi adalah Yun Ting, puncak level 9 langit abadi dalam seribu tahun, jenius dari Pedang Dao. Itu adalah lawannya yang sebenarnya. Sejak naik ke alam atas, dia adalah lawan terkuat yang pernah dia temui di alam yang sama. Pada saat itu, ada keributan di luar tempat tinggal gua. Seseorang telah datang berkunjung. Ada bola kristal yang sesuai di gua tempat tinggal. Itu bisa melihat situasi di luar dan siapa yang ada di luar secara sekilas. Su Zimo menarik kembali pandangannya setelah melihat sekilas, tetap tanpa ekspresi. Itu suster senior Moking lagi. Ketika Tao Yao dan Liu Ping melihat bahwa orang di luar adalah Moking, ekspresi mereka tenang, sama sekali tidak terkejut. Keduanya menatap Su Zimo secara naluriah. Su Zimo tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengangguk. Kedua anak itu saling memandang dan mengerti. Liu Ping mengangkat bahu tak berdaya dan berjalan keluar dari gua tempat tinggal bersama Momo. Su Zimo masih duduk di gua tempat tinggal dan tidak berniat keluar untuk menyambut mereka. Selama bertahun-tahun, saudara perempuan magang senior Moking akan datang mengunjunginya setiap seratus tahun. Sejak Su Zimo menyadari bahwa kakak senior Moking mungkin memiliki perasaan khusus terhadap Wu Dao, dia tidak berani bertemu dengannya dan menghindarinya. Karena itu, dia bersembunyi di gua tempat tinggal selama bertahun-tahun dan jarang keluar. Setiap kali kakak senior Moking datang berkunjung, dia akan meminta Momo dan Liu Ping untuk pergi keluar dan mencari alasan untuk menghindarinya. Mengingat kepribadian kakak senior Moking, dia secara alami tidak akan menerobos masuk ke gua tempat tinggalnya. Selama ini, bahkan Momo dan Liu Ping sudah terbiasa. Karena itu, mereka tidak terkejut melihat kunjungan Moking. Pemikiran Su Zimo sangat sederhana. Setelah berurusan dengannya beberapa kali, saudari magang senior Moking pasti akan merasa bahwa dia menjauhkan diri darinya. Seiring berjalannya waktu, dia secara alami tidak akan berhubungan dengannya lagi. Tidak lama kemudian, Momo dan Liu Ping kembali ke kediaman gua. Kakak magang senior Moking telah pergi. Kata Liu Ping. Ya, Su Zimo menanggapi dengan santai. Liu Ping mengedipkan matanya dan dengan ragu berkata, kakak senior, saya pikir kakak senior Moking sedikit marah kali ini. Betulkah? Mata Su Zimo berbinar, dan dia menghela nafas panjang lega. Itu keren. Karena kakak senior Moking marah, dia pasti tidak akan datang mencarinya lagi. Liu Ping tercengang saat melihat wajah terkejut Su Zimo. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Apa yang dipikirkan kakak senior di kepalanya? Su Zimo memperhatikan tatapan aneh di mata Liu Ping dan segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia dengan cepat terbatuk dan berkata, sayang sekali. Liu Ping memutar matanya dan menarik Momo ke halaman belakang kediaman gua untuk melihat tiga pohon abadi. Ketika mereka sampai di halaman belakang kediaman gua, Liu Ping berbisik persik, saya pikir kakak senior mungkin telah melakukan sesuatu yang memalukan kepada kakak senior Moking. Itu sebabnya dia bersembunyi. Hal memalukan apa? Momo memasang wajah bingung. Liu Ping berkata, ini adalah pengabayan setelah berhubungan seks, berubah pikiran setelah melihat orang lain. Apakah Anda masih ingat putri Yunzu dari kerajaan Sisuan? Dia adalah buku abadi. Aku ingat, Momo mengangguk. Mata Liu Ping terbakar oleh api gosip. Dia berkata, saya merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi antara kakak senior dan buku abadi Yunzu dan kakak senior Moking. Tiga hari kemudian, seseorang datang mengunjungi kediaman gua lagi. Kali ini, putri pelangi merah sendirian tanpa Yang Ruok Su menemaninya. Su Zimo keluar dan menyambut putri pelangi merah masuk. Tidak lama setelah Su Zimo dan Yang Ruok Su memasuki kediaman gua, kupu-kupu seputih salju tiba-tiba terbang keluar dari sepetak bunga sakura di dekatnya. Kupu-kupu ini bersembunyi di tempat ini, dan warna tubuhnya tampak menyatu dengan bunga sakura. Tidak mungkin untuk membedakan mereka, jadi tidak mungkin untuk mendeteksinya. Kupu-kupu seputih salju mendengus di gua kediaman Su Zimo dan melesat ke arah murid sejati akademi. Di kediaman gua, putri pelangi merah baru saja duduk dan berkata, kakak Su, kakak King Cheng telah menemukan malam terkubur abadi yang sempurna dan Feng Ziyi. Su Zimo terkejut dan dengan cepat bertanya, di mana mereka? Apakah mereka hidup atau mati? Keduanya masih hidup. Mereka berada di dekat gunung awan abu-abu. Putri pelangi merah ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, namun, malam terkubur abadi yang disempurnakan tampaknya terluka parah dan tidak dalam kondisi baik. Feng Ziyi merawatnya. Gunung awan abu-abu. Su Zimo segera mengeluarkan peta Define Firmament Immortal Domain dan mencari lokasi gunung awan abu-abu. Gunung awan abu-abu tidak berada dalam wilayah yang diperintah oleh tiga kerajaan abadi utama dan empat sekte abadi utama. Itu adalah tanah liar tanpa pemilik. Bantu saya berterima kasih kepada saudara King Cheng. Ketika saya punya waktu, saya secara pribadi akan berkunjung untuk berterima kasih padanya. Su Zimo mengkhawatirkan keselamatan Feng Ziyi dan Feng Ziyi. Dia menyimpan peta dan bersiap untuk segera berangkat ke gunung awan abu-abu. Jangan terburu-buru. Biarkan aku menyelesaikannya. Putri pelangi merah dengan cepat menghentikan Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara King Cheng tahu tentang metode Feng Ziyi dan Feng Ziyi, jadi dia tidak berani mendekati mereka dan hanya menonton dari jauh. Saudara King Cheng juga menemukan bahwa selain dia, Al Gojo Kerajaan Jin Abadi juga memperhatikan Feng Ziyi dan Feng Ziyi. Su Zimo menyipitkan matanya dan berkata, Jika Perfected Immortal Burit Knight terluka parah, seorang Perfected Immortal pasti telah mengambil tindakan. Betul sekali. Putri pelangi merah berkata, Itu sebabnya saya meminta Anda untuk menunggu dan tidak bertindak gegabuh. Kamu juga tahu tentang Brother King Cheng. Dia hanya seorang duke biasa dan tidak memiliki imortal sempurna untuk melindunginya. Dia juga tidak dapat memobilisasi dewa sempurna dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Dia pasti tidak akan bisa menghentikan dewa sempurna dari kerajaan surgawi Jin Agung. Ruo Su sudah tahu tentang ini. Dia mengumpulkan orang-orang di tanah warisan Akademi. Dia akan mencoba menemukan beberapa murid warisan lagi untuk menemaninya. Ayo pergi bersama. Bahkan jika kita bertemu dengan dewa sempurna dari kerajaan surga Jin Agung, kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menyelamatkan mereka. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan pikirannya. Ada terlalu banyak variabel dalam hal ini. Dia tidak bisa mengatasinya dengan kekuatannya sendiri. Putri Pelangi Merah tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Ruo Subaru saja bergabung dengan tanah warisan dan tidak mengenal banyak murid warisan. Dia mungkin tidak dapat mengumpulkan banyak orang. Sebenarnya, ini normal. Yang Ruo Subaru saja memasuki alam persatuan sejati dan kultivasinya masih berada di alam persatuan sempurna. Dia milik tingkat terendah dari alam persatuan sejati. Murid warisan yang dia tahu sebagian besar berada di ranah ini. Selain itu, ada dendam yang tidak dapat dijelaskan antara Yang Ruo Su dan Mon Light Sword Immortal sebelumnya. Banyak murid warisan menghindari mereka. Selanjutnya, ini adalah masalah Su Zimo. Selain Yang Ruo Su, murid warisan lainnya belum pernah berhubungan dengan Su Zimo sebelumnya. Mereka adalah orang asing. Feng Ziyi dan Feng Ziyi adalah orang asing bagi murid warisan Akademi dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan mereka. Jika tidak perlu, siapa yang akan pergi begitu jauh dari Gunung Awan Abu-Abu untuk membantu dua orang asing? Saat itu, ekspresi Putri Pelangi Merah berubah. Dia mengeluarkan jimat biokomunikasi dari tas penyimpanannya dan berdiri. Ruo Su sudah siap. Ayo pergi dan berkumpul di depan Akademi. Bab 2455. Ayo pergi juga. Liu Ping mengambil inisiatif untuk menonjol, ingin mengikuti Su Zimo. Tidak. Su Zimo menolak mereka tanpa ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua tetaplah di Akademi dan jangan pergi kemana-mana. Tingkat kultifasi mereka tidak tinggi, jadi tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengikuti. Apalagi Su Zimo tidak ingin Momo mengambil risiko lagi. Di alam abadi Cakrawala Surgawi, mungkin tidak ada tempat yang lebih aman daripada Akademi Kiankun. Tuan Muda, kamu. Momo terlihat sedikit khawatir dan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti karena berpikir dua kali. Putri Pelangi Merah menghibur, jangan khawatir, kali ini tidak akan ada bahaya dengan Ruo Su dan murid sejati lainnya. Bukan karena Putri Pelangi Merah sombong dan percaya diri membabi buta. Sebagai salah satu dari tujuh kekuatan tingkat surga, murid sejati Akademi Kiankun dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di alam abadi Cakrawala Surgawi, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kecuali ada beberapa kebencian yang mendalam, murid sejati Akademi jarang memiliki konflik dengan kekuatan tingkat surga lainnya. Terlebih lagi, bahkan jika ada perkelahian, semua orang akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Tidak akan ada Raja Abadi yang muncul untuk menekan pihak lain. Bagaimanapun, masing-masing pasukan tingkat surga memiliki Raja Abadi di belakang mereka. Jika satu pihak mengambil inisiatif untuk merusak keseimbangan, itu akan dengan mudah meningkatkan situasi dan bahkan lepas kendali, berubah menjadi pertempuran antara Raja Abadi. Itu tidak akan baik untuk kedua belah pihak, dan keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Misalnya, Akademi Kiankun memiliki Patriark Akademi yang bertanggung jawab dan sangat teliti. Secara alami tidak baik bagi Patriark Akademi untuk campur tangan dalam pertempuran antara orang-orang dengan level yang sama. Namun, jika Raja Abadi menyerang murid Sejati Akademi, akan sulit menyembunyikannya dari Patriark Akademi. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Suzimo memimpin dan pergi. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan atau dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan mengganggu tubuh seni bela dirinya jika dia tidak dapat menyelesaikan situasi. Dua tubuh sejati berkultivasi secara terpisah, dan pertemuan kebetulan dan seni Tao yang mereka miliki juga berbeda. Jika dia harus memperingatkan tubuh sejati Wu Dao untuk semuanya, maka tubuh sejati Kingliannya tidak perlu berkultivasi lagi. Lebih jauh lagi, jika dua tubuh yang sebenarnya sering muncul di tempat yang sama, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Seribu tahun yang lalu, tubuh sejati Wu Dao hanya menyebabkan keributan di Jade Heaven Celestial Domain, tetapi Buk Immortal Yunzu telah melihatnya. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, bahkan orang yang berpikiran sederhana seperti kakak perempuan Moking akan dapat merasakan bahwa ada masalah di antara mereka berdua. Tidak lama kemudian, Su Zimo dan Nyonya wilayah Cihong tiba di pintu masuk akademi. Yang Ruok Su dan tiga murid sejati sudah menunggu di pintu masuk. Yang Ruok Su maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ketiganya adalah True Immortal Tranquil, True Immortal Transient, dan Hua Cheng Tian. Ketiganya adalah saudara magang senior dari Legacy Grounds. Aura yang diberikan oleh ketiga dewa sejati ini mirip dengan Yang Ruok Su. Jika dia tidak salah, mereka bertiga seharusnya adalah dewa sempurna dari tahap persatuan. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, tiga kakak senior dari Akademi bersedia membantunya, yang sudah merupakan bantuan besar baginya. Saya Su Zimo. Salam, kakak senior. Su Zimo buru-buru maju dan membungkuh. Meskipun dia adalah murid dalam nama dari Patriark Akademi, dia belum secara resmi memasuki sekte. Statusnya lebih rendah dari murid sejati. Hua Cheng Tian dan dua lainnya menilai Su Zimo dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sedikit pengawasan di mata mereka. Kamu Su Zimo. True Immortal Tranquil berkata dengan tidak bisa dijelaskan, selama bertahun-tahun, kamu telah menjadi pusat perhatian di Akademi. Kondensasi dari langkah ke-10 dari tangga hati dao mengkhawatirkan sembilan sesepuh dan bahkan Patriark Akademi datang secara pribadi untuk menerimanya sebagai murid dalam nama. Hal ini membuat Su Zimo terkenal di Akademi. Banyak murid Akademi belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka telah mendengar namanya. Aku tidak berani. Su Zimo menjawab dengan hati-hati. Yang Ruok Su berkata, ayo pergi sekarang. Jangan terlambat dan membuat kesalahan. Tidak ada terburu-buru. Hua Chengtian menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum kita pergi, ada beberapa hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Petik 2 Apa maksudmu? Petik 2 Yang Ruok Su bertanya dengan cemberut. Hua Chengtian berkata, jangan bertele-tele dan langsung ke intinya. Tidak apa-apa jika kamu ingin kami bertiga membantu. Kami tidak meminta banyak, masing-masing hanya satu buah fretless. Ekspresi Yang Ruok Su berubah dan dia mengerutkan kening. Kakak senior, apa maksudmu dengan itu? True Immortal Transient Light tersenyum. Saudara muda yang, kami tidak memiliki banyak hubungan dengan Su Simo ini. Kami hanya sesama murid. Tidak terlalu banyak untuk meminta kompensasi, kan? Sebelumnya di lokasi warisan, aku berjanji untuk memberi kalian jumlah yang cukup dari esensi Spirit Stone sebagai kompensasi dan kalian menyetujuinya. Yang Ruok Su menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, kami akan berangkat dan kalian meminta buah fretless. Bukankah kalian terlalu tidak sedap dipandang? Saudara muda yang, perhatikan kata-katamu. Ekspresi Hua Cheng Tian berubah dingin. Semua orang di akademi tahu bahwa kamu tidak cocok dengan kakak senior Yuehua. Kami bertiga sudah mengambil risiko yang cukup besar untuk membantumu. Kami berhak meminta kompensasi lebih banyak. Betul sekali. True Immortal Transient Light berkata, selanjutnya, perjalanan ini pasti tidak akan sederhana dan mungkin ada beberapa bahaya. Jika tidak, Anda bisa melakukannya sendiri. Mengapa Anda perlu mencari kami bertiga? True Immortal Tranquil memandang Su Zimo dan terkekeh. Saudara muda Su, apa yang kita inginkan tidak terlalu banyak. Kamu menggunakan buah fretless untuk menyelamatkan saudara muda yang saat itu, jadi kamu harus memiliki lebih banyak untukmu. Bagaimanapun juga, Putri Pelangi Merah adalah murid sekte dalam. Meskipun dia marah, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya memarahinya secara internal karena tidak tahu malu dengan ekspresi dingin. Su Zimo tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, saya memiliki lebih banyak buah fretless pada saya. Mata Hua Chengtian dan dua lainnya menyala. Namun, Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan mencibir, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Ekspresi Hua Chengtian dan dua lainnya menjadi gelap. Yang Ruoxu maju selangkah dan berdiri di hadapan Hua Chengtian dan dua lainnya, dengan lantang menyatakan, itu benar. Kita tidak bisa berkompromi dalam hal ini. Jangan khawatir, Saudara Su. Saya tidak percaya bahwa saya, Yang Ruoxu, tidak dapat menyelamatkannya sendirian. Petik 2 Sebenarnya, bukan karena Su Zimo tidak tega berpisah dengan buah-buah fretless. Hanya saja wajah serakah Hua Chengtian dan dua lainnya membuatnya jijik. Bahkan jika dia memberi mereka bertiga buah fretless sekarang, mereka bertiga mungkin akan meminta lebih banyak ketika mereka tiba. True Immortal Tranquil mencibir, Junior Brother Yang, kamu hanyalah seorang perfect union stage perfected immortal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertarung melawan pasukan? Hua Chengtian memelototi Su Zimo dengan dingin dan mengancam sekali lagi, Su Zimo, jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan. Pada saat itu, sudah terlambat bagi anda untuk menyesalinya jika anda tidak bisa menyelamatkannya. Su Zimo, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari tidak jauh dengan sedikit kedinginan dan kemarahan. Semua orang menoleh dan melihat kecantikan tiada taraf berjalan di udara, seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari lukisan. Elegan dan dunia lain, itu adalah lukisan abadi Mou King. Ketika Su Zimo melihat kakak senior Mou King, dia panik dan menghindari tatapannya. Jarang bagi Hua Chengtian dan dua lainnya untuk melihat peri Mou King di tanah warisan. Sekarang mereka melihatnya hari ini, mereka berdua terkejut dan senang. Pada saat yang sama, mereka bertiga bisa merasakan kemarahan yang ditekan dari peri Mou King dan tidak bisa menahan untuk tidak mencibir dengan dingin, menyombongkan kemalangannya. Su Zimo ini telah menyinggung kakak senior Mou King. Dia terlibat untuk itu. Yang Ruok Su dan putri Crimson bertukar pandang, keduanya samar-samar khawatir. Dalam sekejap mata, Mou King tiba di depan Su Zimo dan menatap Su Zimo dengan kesal. Sambil menggertakkan giginya, dia mengepalkan tinjunya dan bertanya, mengapa kamu menghindariku selama ini? Ketika para penonton mendengar itu, mereka semua tercengang dan tercengang. Bab 2456. Tunggu sebentar. Apa yang sedang terjadi? Hua Chengtian dan dua lainnya tercengang, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kakak senior Mou King memang terlihat sangat marah, tetapi nada suaranya dan kata-kata just now sepertinya mengandung jejak kepahitan yang tersembunyi. Lukisan Immortal Mou King adalah salah satu dari empat peri besar. Dia tergila-gila dengan daun lukisan dan memiliki temperamen yang tenang. Di hati semua orang, dia adalah peri yang menyendiri dan terpencil, tidak ternoda oleh dunia manusia. Bagaimana dia bisa mengungkapkan sikap seperti itu? Bagi Hua Chengtian dan yang lainnya, sikap seperti itu bahkan lebih memikat. Lukisan abadi yang asli hanya bisa dilihat dari jauh, tidak disentuh atau dihujat. Tapi sekarang, saudara perempuan magang senior Mou King tampaknya telah turun ke dunia fana. Dia berada di sisi mereka, jauh lebih nyata dari sebelumnya. Apa maksud Su Zimou ini? Kakak senior Mou King datang berkunjung, dan dia sengaja menghindarinya. Jika itu orang lain, mereka akan sangat bersemangat sehingga mereka tidak akan bisa tidur selama beberapa hari. Tapi segera, Hua Chengtian dan dua lainnya memikirkan kemungkinan. Semua orang di akademi tahu bahwa Yuehua telah lama mengagumi Mou King. Su Zimou ini pasti takut dengan gengsi kakak laki-laki Yuehua. Itu sebabnya dia menghindari kakak perempuan senior Mou King. Memikirkan hal ini, Hua Chengtian dan dua lainnya tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Su Zimou ini sangat pintar. Jika dia benar-benar terlalu dekat dengan kakak perempuan Mou King, nasibnya pasti akan sangat menyedihkan. Yang Ruok Su dan Putri Chi Hong juga memiliki ekspresi aneh. Keduanya saling berpandangan. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, hati mereka terhubung dan mereka dapat memahami pesan di mata satu sama lain. Ruo Su, kakak senior Su dan kakak senior Mou King tampaknya. Saya baru menyadari bahwa selama pemilihan sekte abadi, ketika saudara perempuan magang senior Mou King menyerang di sekte luar akademi dua kali, itu bukan untuk saya sama sekali, tetapi untuk saudara Su. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya masuk akal. Kesalahpahaman ini telah menyebabkan saya dibenci oleh kakak senior Yui Hua begitu lama. Bahkan sekarang, kakak senior Yui Hua tidak memiliki ekspresi yang baik ketika dia melihat saya. Jika kakak senior Yui Hua tahu bahwa dia membenci orang yang salah, paru-parunya mungkin akan meledak karena marah, hehehe. Mereka berdua memikirkan hal ini pada saat yang sama dan mulai mengkhawatirkan Su Zimo. Meskipun Su Zimo adalah murid dalam nama, kecakapan pertempurannya jauh lebih rendah daripada Moonlight Sword Immortal. Selain itu, Moonlight Sword Immortal telah berkultivasi di Akademi Kiankun selama bertahun-tahun. Reputasi dan pengaruh yang dia kumpulkan jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Su Zimo. Seluruh adegan, karena kata-kata peri Moking jatuh ke dalam keheningan yang aneh, seolah-olah waktu telah berhenti. Yang Ruoxu terbatuk ringan dan memecah kesunyian. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Su Zimo bereaksi dan buru-buru menjelaskan, kakak magang senior Moking, saya benar-benar minta maaf. Saya telah mengasingkan diri beberapa tahun terakhir ini mengolah teknik rahasia. Saya tidak sengaja bersembunyi dari Anda. Begitu Moking mengucapkan kata-kata itu, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Faktanya, ketika dia pergi mencari Su Zimo pada awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa Su Zimo sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak dapat diganggu. Namun, setelah ditolak tujuh atau delapan kali berturut-turut, tidak peduli seberapa murni pikirannya, dia sudah bereaksi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Dia awalnya berencana untuk mengabaikan Su Zimo di masa depan. Tapi berkali-kali, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia tidak bisa tenang, jadi dia pergi berkunjung lagi, ingin menghadapi Su Zimo dan bertanya dengan jelas. Tiga hari yang lalu, ketika dia menabrak dinding lagi, dia sengaja meninggalkan kupu-kupu es di dekat gua Su Zimo untuk mengamati secara rahasia. Seperti yang diharapkan. Hanya tiga hari kemudian, penguasa wilayah Pelangi Merah datang berkunjung. Su Zimo secara pribadi berlari keluar untuk menyambutnya. Mou King telah bertahan selama lebih dari seribu tahun. Akhirnya, dia berhasil menangkap Su Zimo dengan susah payah. Secara alami, dia harus datang dan bertanya dengan jelas. Ketika dia bertanya, dia menyadari bahwa ada orang luar di sekitar mereka. reaksinya sedikit berlebihan dan dia segera menyesalinya. Meskipun dia tahu bahwa penjelasan Su Zimo barusan masih ala kadarnya, dia tidak berbicara lagi. Kamu berbohong. Tanpa diduga, Bing Dai yang bertengger di bahu Mou King tiba-tiba berbicara, aku melihat semuanya. Kamu baru saja menolak kami, dan tiga hari kemudian, kamu masih hidup dan menendang, berlari keluar untuk menyambut orang lain. Mulut Su Zimo berkedut, dia menahan keinginan untuk mencubit kupu-kupu ini sampai mati. Dia tersenyum canggung. Kebetulan sekali, aku baru saja keluar dari pengasingan. He he. Kupu-kupu es ini ingin terus meminta untuk membantu Mou King melampiaskan amarahnya. Namun, Mou King berkata, kupu-kupu kecil, itu sudah cukup. Kita akan membicarakan ini di masa depan. Melihat Mou King mengambil inisiatif untuk berhenti bertanya, Su Zimo merasa lega dan diam-diam menyeka keringatnya. Kemana kamu pergi? Mou King bertanya dengan acuh tak acuh. Saat menyebutkan masalah ini, ekspresi Su Zimo berubah serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya punya dua teman lama yang dalam bahaya. Saya sedang bersiap untuk pergi dan menyelamatkan mereka. Pada titik ini, hati Su Zimo bergerak. Jika dia bisa meminta kakak senior Mou King untuk membantu, itu akan lebih dari seratus kali lebih baik daripada Hua Cheng Tian dan dua lainnya. Hua Cheng Tian dan dua lainnya hanyalah dewa sempurna di tahap persatuan. Kakak senior Mou King telah lama berkultivasi ke tahap void. Kesatuan, Empyrean, void, void, void. Kakak magang senior Mou King hanya selangkah lagi dari tahap void terakhir. Pada titik ini, Su Zimo bertanya, kakak senior Mou King, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami untuk melihatnya? Mou King tidak menjawab. Dia hanya menatap Su Zimo dengan tenang dengan senyum tipis. Penampilan seperti ini membuat Su Zimo panik. Bing Dai mendengus dan berkata dengan bangga, tidak, kami tidak punya waktu. Kami masih harus berkultivasi dalam pengasingan. Kami tidak bisa diganggu. Hua Cheng Tian juga mencibir dan berkata dengan sinis, saudara muda Su, selama ini, kamu sengaja menghindari kakak senior Mou King. Sekarang setelah kamu menemui masalah, kamu meminta bantuan. Kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu bilang kami tidak tahu malu. Saya pikir kamu yang benar-benar tidak tahu malu. Su Zimo mengangkat bahu. Kali ini, dia tidak membantah. Bahkan, begitu dia menanyakan pertanyaan ini, dia sudah menyesalinya. Apa hubungannya denganmu? Mou King tiba-tiba berbicara dan menatap Hua Cheng Tian dengan dingin. Aku, aku. Ekspresi Hua Cheng Tian membeku. Dia tercengang oleh kata-kata Mou King dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Mou King mengabaikannya dan mengeluarkan kapal pesiar dari tas penyimpanannya. Dia berbalik untuk melihat Su Zimo dan berkata, Ayo. Kapal pesiar ini berkembang pesat di udara dan menjadi kapal roh. Itu memancarkan aroma samar yang memabukkan. Terima kasih, kakak senior. Su Zimo sangat gembira. Dia buru-buru berterima kasih padanya dan menaiki perahu roh yang indah dan indah ini. Saudara Yang, Tuan Wilayah Pelangi Merah, kalian juga datang. Su Zimo melihat ke belakang dan melihat Yang Ruoxu dan penguasa wilayah Pelangi Merah masih dalam keadaan linglung. Dia secara naluriah memanggil mereka. Ini. Yang Ruoxu memiliki ekspresi ragu-ragu. Su Zimo tidak tahu alasannya tetapi dia tahu bahwa perahu kesenangan lukisan Imortal Mou King bukanlah sesuatu yang bisa dinaiki siapapun. Sampai sekarang, bahkan Mon Light Sword Imortal tidak memiliki kesempatan. Naiklah. Aku akan mengendalikan kapal pesiar. Itu akan lebih cepat. Mou King tidak memandang Yang Ruoxu dan Hua Chengtian dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang Ruoxu dan Scarlet Rainbow Regen Lord bertukar pandang dan menghela nafas lega. Mereka melompat pada saat yang sama dan naik ke perahu. Astaga. Perahu berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan menghilang di depan Akademi Qiankun dalam sekejap mata. Hanya Hua Chengtian dan dua lainnya yang tersisa di angin. Mereka mencium aroma kapal pesiar dengan rasa iri. Bab 2457 Gunung Awan Abu-Abu Di kaki gunung, ada gubuk jerami kecil dan kasar. Aroma unik tercium dari dalam, seperti campuran herbal dan darah. Ziyi, kamu harus pergi sekarang. Jangan khawatirkan aku. Di dalam gubuk, seorang lelaki tua bersandar di kepala tempat tidur. Wajahnya pucat saat dia berkata dengan lemah, aku merasa tidak enak. Aku sudah bisa mencium bau bahaya. Orang tua itu terluka parah dan darahnya habis. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Tetapi setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia memiliki perasaan bahaya yang tidak dapat dijelaskan yang seperti naluri. Tuan, istirahatlah dengan baik. Kita akan pergi bersama. Seorang wanita berbaju ungu berlutut di depan pria tua itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Mereka adalah Immortal Zhang Ye dan Feng Ziyi. Meskipun kepala Feng Ziyi diturunkan, Immortal Zhang Ye masih bisa merasakan kesedihannya. Uhuk-uhuk, Ziyi, jangan sedih. Immortal Zhang Ye terbatuk keras dan terengah-engah. Saya tahu kondisi tubuh saya. Saya tidak akan bisa pulih. Aku tidak punya banyak umur untuk memulai. Bahkan jika aku tidak terluka, aku tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun. Sekarang, aku akan pergi lebih awal. Seorang Immortal yang sempurna memiliki umur 500 ribu tahun. Sejak saya naik, saya memiliki waktu yang menyenangkan dengan kakek Anda di wilayah Immortal Cakrawala Surgawi. Saya hanya selangkah lagi untuk mencapai hal-hal besar. Bagiku, hidup ini sudah cukup. Tapi sayang sekali aku tidak bisa pergi ke daerah iblis untuk membantumu lagi. Feng Ziyi tanpa ekspresi. Dia telah kehilangan orang tuanya di usia muda dan secara pribadi menyaksikan mereka dibunuh. Itu adalah luka yang tidak dapat diperbaiki di hatinya. Sejak saat itu, dia menjadi pendiam. Ditambah dengan banyak teknik kultifasi dari sekte kematian tersembunyi, dia menjadi lebih dingin dan waspada terhadap semua orang. Dia sepertinya telah kehilangan kemampuan untuk merasakan ketakutan, kesedihan, tawa. Semuanya. Meskipun dia sedih dan tidak mau pergi, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya dengan keras kepala tinggal di sisi Immortal Zhang Ye. Meskipun dia tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di sini, semakin berbahaya. Immortal Zhang Ye tiba-tiba menghela nafas. Saat itu, ketika Saudara Feng terjebak di kota Guntur Absolut, saya tidak bisa melindungi Yun Zhu dan Suansu. Saya merasa bersalah selama bertahun-tahun. Tuan, itu bukan salahmu. Hati Feng Ziyi seperti ditusuk oleh sesuatu ketika dia mendengar kedua nama itu. Perahu awan angin dan Lu Suansu adalah orang tuanya. True Immortal Burid Night berkata, Gaun Ungu, pergi ke domain infernal sekarang. Dengan Saudara Feng di sini, dia pasti bisa melindungimu. Anda adalah kerabat terakhir dan satu-satunya di dunia ini. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar rumah. Itu agak dingin dan arahnya tidak menentu, seolah-olah ada di mana-mana. Ekspresi True Immortal Burid Night sedikit berubah ketika dia mendengar suara ini, dan tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, embusan angin bertiup melewatinya, dan pondok jerami tidak dapat menahan benturan dan runtuh dengan ledakan keras. Feng Ziyi melepaskan bola primordial Ki untuk melindungi Burid Night. Tak lama kemudian, debu mengendap. Di udara, ada puluhan sosok berdiri di udara. Aura mereka kuat, dan mereka tampaknya berdiri dengan longgar, tetapi mereka sudah mengepung area itu. Pemimpin itu mengenakan topi bambu dan kain hitam yang menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata sipit yang dingin. Dia adalah salah satu dari tiga dewa pedang dari alam abadi awan ilahi, bayangan mutlak. Di Cakrawala yang jauh, masih ada ribuan Algojo Surgawi yang melaju menuju tempat ini. Mereka akan tiba. Mata True Immortal Burid Night dipenuhi dengan keputus asaan ketika dia melihat barisan seperti itu. Tidak ada kesempatan. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, akan sulit baginya dan Feng Ziyi untuk melarikan diri dari pengepungan seperti itu. True Immortal Burid Night memaksa dirinya untuk mengambil nafas dalam-dalam dan berdiri perlahan. Dia memandang pemimpin bertopi bambu di udara dan berkata, Tanpa bayangan, hidupku ada di tanganmu hari ini. Tapi karena kita pernah menjadi guru dan murid, tolong beri dia jalan keluar. Anak ini hanya surga abadi tahap ketiga. Dia tidak bisa mengancammu sama sekali. True Immortal Burid Night memandang Feng Ziyi di sampingnya dan berkata sambil terengah-engah. Tuan, tidak perlu memohon padanya. Feng Ziyi berkata tanpa ekspresi. Jangan khawatir tentang itu. Setidaknya dia tidak akan mati sekarang. Sadoles berkata, kami akan menggunakan dia untuk memancing Feng Kentian keluar. Kemudian, kami akan mengirim mereka berdua dalam perjalanan. Ketika absolute Sado berbicara, tidak ada sedikitpun emosi. Tanpa bayangan. True Immortal Burid Night mengambil nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak. Saat itu, aku mengasihanimu, jadi aku menyelamatkanmu dan memberikan kemampuanku padamu. Saya tidak berharap Anda menjadi bajingan yang tidak tahu berterima kasih yang mengkhianati Tuan Anda untuk kemuliaan. Saat itu, jika kamu tidak mengkhianati Ken Ye, bagaimana Suansu akan jatuh ke tangan Jin besar. Yun Zou tidak akan dikalahkan oleh pangeran Jin dalam pertempuran itu. Sadoles bertopeng dan mengenakan topi bambu, sehingga orang lain tidak bisa melihat wajahnya. Namun, matanya yang panjang dan sempit, yang terlihat di luar, jelas menjadi lebih tajam. Sadoles berkata, hal lama, kamu terlalu naif saat itu. Kamu sebenarnya ingin membuat Ken Ye untuk bertarung melawan kerajaan surga Jin Agung. Aku tidak akan melakukan sesuatu seperti melempar telur ke batu dan belalang mencoba menghentikan kereta. Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Aku belum ingin mati. True Immortal Burit Night tidak bisa tidak mengutuk, bajingan yang tidak tahu berterima kasih, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Apakah begitu? Sadoles berkata dengan tenang, sayangnya, kamu tidak akan bisa melihatnya. Aku akan membunuhmu lebih dulu hari ini. Tunggu. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Kemudian, ratusan pembudidaya berlari mendekat. Meskipun orang yang memimpin adalah seorang pria, dia sangat tampan. Itu adalah si Eking Cheng dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Dia telah menonton di dekatnya tetapi tidak menunjukkan dirinya. Ratusan pembudidayanya semuanya adalah dewa surga. Tak satu pun dari mereka adalah dewa sempurna. Perbedaan kekuatan antara mereka dan Great Jin Celestial Kingdom sangat besar. Itu sebabnya dia tidak segera menunjukkan dirinya. Namun, melihat Ru Immortal Burit Night dalam bahaya, si Eking Cheng tidak punya pilihan selain menonjol. Jika dia menebak dengan benar, orang-orang dari Akademi Kiankun seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Dia harus membeli waktu sebanyak mungkin. Mereka yang tidak terlibat sebaiknya menghindari ini. Sadoles melirik Si Eking Cheng dan berkata dengan dingin. Dia telah memperhatikan Si Eking Cheng dan yang lainnya sejak lama, tetapi dia tidak menunjukkannya. Itu karena orang-orang itu bukan apa-apa di matanya. Mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Si Eking Cheng tersenyum dan menangkupkan tangannya pada dewa sempurna dari kerajaan surga Jin Agung. Dia berkata dengan keras, Saya Si Eking Cheng, Adipati Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Saya di sini untuk masalah penting. Saya ingin mengundang True Immortal Burit Knight dan Nona Feng ke kota kerajaan-kerajaan Surgawi Matahari berkobar. True Immortal Burit Knight dan Feng Ziyi memandang Si Eking Cheng dengan bingung. Mereka sama sekali tidak mengenal duke yang tampan ini, jadi mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul. Selain itu, Si Eking Cheng tampaknya berada di pihak mereka. Kamu tidak perlu mengangkat kerajaan Surgawi Matahari berkobar atau gelar duke. Sadoles berkata dengan tenang, kamu bahkan tidak memiliki immortal yang sempurna di sisimu. Jika aku tidak salah, kamu hanya seorang duke yang menganggur. Ekspresisi Si Eking Cheng tetap tidak berubah setelah dilihat, tapi dia diam-diam mengeluh. Bab 2458 The Blazing Sun Immortal King memiliki banyak istri dan selir, dan dikabarkan bahwa ia memiliki ratusan anak. Selama mereka dari garis keturunan kerajaan, mereka bisa diberikan gelar duke atau putri. Namun, perbedaan status antara dukes sangat jelas. Kekaisaran abadi Grenjin memiliki total 16 kabupaten dan lebih dari seribu kota abadi. The Blazing Sun Immortal Empire memiliki 23 kabupaten dan lebih dari dua ribu kota abadi. Hanya raja yang memerintah suatu daerah yang dapat dianggap sebagai raja dengan otoritas sejati di kerajaan abadi Matahari berkobar. Adapun raja dan putri lainnya, mereka hanya memiliki gelar raja. Saat itu, Xie Tianhong, yang meninggal di tangan tubuh asli Wu Dao, bertanggung jawab atas suatu wilayah. Dia adalah raja kabupaten prefektur Lingxia dan memiliki kekuatan besar. Dia tidak hanya memiliki dewa sempurna yang menjaganya, tetapi dia juga bisa memobilisasi sejumlah dewa sempurna. Adapun Xie Qingcheng, dia hanya bisa merekrut beberapa dewa surgawi paling banyak. Dia tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan para ahli immortal sejati dari Celestial Nation. Situasi di tiga domain abadi yang hebat serupa. Misalnya, di Kerajaan Abadi Matahari Berkobar, jika ada lowongan di posisi Raja Prefektur, Raja Abadi Matahari Berkobar bahkan akan membiarkan keturunannya bersaing satu sama lain untuk memilih penerus yang paling menonjol. Karena perbedaan status antara pangeran regional dan pangeran regional yang benar-benar menguasai suatu wilayah, Jue Wu Ying tidak menempatkan Xie Qingcheng di matanya. Bawa Fengzi pergi dan serahkan benda lama itu padaku. Tanpa bayangan berkata dengan dingin. Penjaga Jagal mematuhi dan mengepung Fengzi. Xie Qingcheng mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Dia memimpin ratusan dewa surga di belakangnya dan berdiri di depan Fengzi dan Fengzi berhadapan dengan para Al Gojo. Xie Qingcheng, jangan uji kesabaranku. Sadoles berkata, aku akan mengatakannya lagi, orang yang tidak berhubungan, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Xie Qingcheng tersenyum dan berkata, yang mulia tanpa bayangan abadi, mohon belas kasihan dan biarkan mereka pergi. Saya berjanji bahwa mereka tidak akan pernah muncul lagi di alam surga Cakrawala Surgawi. Hati-hati. Tepat pada saat ini, True Immortal Grafenite tiba-tiba memberikan peringatan. Uh, petik dua. Sebelum Xie Qingcheng bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah dan darah di tubuhnya dengan cepat menurun. Xie Qingcheng mencengkeram dadanya dan mengerang. Tidak ada yang melihat serangan absolute shadow. Namun, dadanya telah tertusuk dan jantungnya telah meledak. Selanjutnya, masih ada seutas pedangki klasik di luka yang ditinggalkan oleh Paragon Formless. Oleh karena itu, lukanya tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Tubuh Xie Qingcheng sedikit gemetar. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Namun, dia masih memaksakan senyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga dewa pedang yang hebat, pedang tanpa bayangan. Ini hanya untuk memberimu pelajaran. Sadoles menatap Xie Qingcheng dan berkata, jika ada waktu berikutnya, aku akan menembus roh primordialmu. Jadi bayangan mutlak, salah satu dari tiga dewa pedang langit surgawi, sebenarnya adalah pengganggu. Pada saat ini, perahu roh yang indah merobek udara dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Di kapal pesiar berdiri tiga orang, dua pria dan satu wanita. Xie Qingcheng merasa sedikit lega ketika dia melihat siapa itu. Xie, lihat. Ketika true immortal burit night melihat seseorang di kapal pesiar, matanya yang kru benar-benar menyala. Itu dia. Petik 2. Feng Xie melirik ke samping dan melihat sarjana berjubah hijau di atas kapal pesiar. Hatinya yang seperti sumur kuno benar-benar bergerak. Tiga orang di kapal pesiar adalah Suzimo, yang ruok su dan putri pelangi merah. Akademi Kiankun Sadoles menyapu pandangannya ke lencana sekte di pinggang Suzimo dan yang lainnya tanpa perubahan ekspresi dan bergumam pelan. Saudara Qingcheng Ekspresi putri pelangi merah berubah ketika dia melihat keadaan Xie Qingcheng. Dia berseru dan melompat turun dari kapal pesiar, berlari. Xie Qingcheng memaksakan senyum. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kakak Xie. Dalam sekejap, Suzimo juga tiba di samping Xie Qingcheng. Dia memiliki ekspresi khawatir dan amarah yang tertahan. Meskipun Xie Qingcheng terluka, dia berpura-pura santai dan menggoda, kalian akhirnya di sini. Jika kalian tidak ada di sini, aku akan benar-benar pergi. Terima kasih. Suzimo tersentuh. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia mengingat sentimen ini di dalam hatinya. Jika bukan karena Xie Qingcheng, dia tidak akan dapat menemukan Feng Ziyi dan Putri Pelangi Merah. Selanjutnya, Xie Qingcheng bahkan mengambil risiko dan terluka parah untuk mengulur waktu. Sebenarnya, Suzimo hanya menginstruksikan Xie Qingcheng untuk mencari seseorang. Xie Qingcheng dan Feng Ziyi tidak saling mengenal. Bahkan jika dia tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka, Suzimo tidak akan menyalahkannya sedikitpun. Namun, Xie Qingcheng masih melangkah maju. Meskipun dia tampak lemah di permukaan, dia sopan di tulangnya. Sesampainya di hadapan Feng Ziyi dan Putri Pelangi Merah, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada malam pemakaman abadi sempurna yang lemah secara mental dengan ekspresi mengerikan. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa malam pemakaman abadi yang disempurnakan berada di ambang kematian. Ditambah dengan luka-lukanya, Perfected Immortal Burial Night bisa mati kapan saja. Anak muda, kamu di sini. Sudut mulut Perfected Immortal Burial Night berkedut sedikit saat dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Feng Ziyi tidak mengatakan apa-apa selain menatap Suzimo dalam-dalam. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, Senior, jangan khawatir. Aku akan membawa kalian pergi. Aku sudah mati. Jangan khawatirkan aku. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan berkata, bawa Ziyi pergi dan rawat dia. Sejak kapan akademikian kun suka mencampuri urusan orang lain. Seorang Immortal sempurna dari Grid Jin tiba-tiba mencibir. Kalian bertiga ingin merebut seseorang dari tangan kerajaan abadi Jin Agung. Yang Ruoxu datang ke sisi Xie Qing Cheng dan menekan dadanya, ingin menghilangkan esensi sejati yang ditinggalkan Jue Wuying di tubuhnya. Namun, dia tidak berhasil bahkan setelah mencoba beberapa kali. Jue Wuying adalah Void Transformation Perfected Immortal sedangkan Yang Ruoxu hanyalah seorang Unity Transformation Perfected Immortal. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jue Wuying melihat tindakan Yang Ruoxu dan berkata, kaulah yang mengatakan bahwa aku menindas yang lemah, kan? Anda ingin menghapus kipedang true essence yang saya tinggalkan dengan kultifasi Anda. Hahaha, apakah orang-orang Akademi semuanya begitu bodoh? Siapa orang ini? Dia tidak terlihat familiar. Apakah Anda tidak melihat dia sebelumnya? Dilihat dari ranah kultifasinya, dia mungkin baru saja menjadi murid warisan Akademi belum lama ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan setelah baru saja memasuki alam esensi sejati? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jalanmu masih panjang. Dewa sempurna lainnya dari Kerajaan Abadi Jin Agung terkekeh dengan ekspresi mengejek. Kalian berisik sekali. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari ruangan perahu roh. Meskipun sulit untuk menyembunyikan rasa jijik dan jijik bagi orang-orang dari Kerajaan Abadi Jin Agung, itu sangat menyenangkan untuk didengarkan. Segera setelah itu, seorang wanita berjalan keluar dari perahu dan berdiri di haluan. Pakaian wanita itu berkibar tertiup angin sepoy-sepoy. Dia memiliki sosok yang anggun dan rambut hitamnya yang indah diikat menjadi sanggul. Dia seperti peri dari sembilan surga yang telah keluar dari lukisan kuno. Kecantikannya begitu menakjubkan sehingga bahkan langit memucat jika dibandingkan. Baru saja, ejekan dan bisikan menghilang dalam sekejap. Tatapan semua orang mendarat pada wanita itu dan tidak bisa menjauh. Bab 2459 Di antara empat peri, lukisan abadi adalah yang paling misterius. Dia hidup dalam pengasingan dan jarang menunjukkan wajahnya. Banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang merasa bahwa wanita di kapal itu sangat cantik. Dia berdiri tanpa bergerak di haluan perahu, seolah-olah dia telah bergabung dengan lingkungan untuk membentuk lukisan yang indah. Lukisan abadi Meskipun Sadoles belum pernah melihat wajah painting immortal, dia dengan cepat menebak dari tanda sekte di pinggangnya dan perahu di bawah kakinya. Belum lagi akademikian kun, bahkan di seluruh alam abadi cakrawala surgawi, hanya ada segelintir orang dengan penampilan dan temperamen seperti itu. Dia melukis immortal mocking. Salah satu penegak berkata dengan sungguh-sungguh, saya cukup beruntung untuk bertemu dengannya sekali selama pemilihan sekte abadi. Komandan ini adalah Gu Xing, yang telah menemani Tuan Yuan Zuo ke seleksi sekte surgawi untuk memburu Su Zimo. Itu Dewi Moking, tidak heran. Lukisan abadi harus keluar untuk ini. Aku tidak datang ke sini untuk apa-apa, he he. Banyak pembudidaya dari Grenjin Immortal Empire menatap Moking dengan panas berapi-api di mata mereka saat mereka berdiskusi dengan suara pelan. Bahkan Lusinan Dewa sempurna tanpa sadar menatap Sadoles. Jika itu hanya yang ruoksu dari Akademikian Kun, mereka secara alami tidak akan menganggapnya serius dan bisa mengejeknya sepuasnya. Tapi menghadapi lukisan Immortal Moking, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Moking melompat dari kapal dan datang ke sisi Si Eking Cheng. Dia mengulurkan tangan ramping dan menekan dada Si Eking Cheng. Esensi-esensial yang kuat dan aneh melonjak masuk, mengeluarkan esensi pedang yang ditinggalkan Sadoles di tubuhnya. Sadoles berkata, lukisan Immortal Moking, suatu kehormatan bertemu denganmu. Moking tidak menatapnya, hanya melirik ke arah Su Zimo. Aku ingin membawa mereka berdua pergi. Sadoles terdiam beberapa saat, sayangnya tidak. Feng Ziyi adalah kunci untuk menggambar Feng Kentian. Menyingkirkan Feng Kentian sangat penting bagi Raja Jin dan Kerajaan Abadi Jin Agung. Dia tidak bisa membiarkan Feng Ziyi pergi begitu saja. Ekspresi Moking tidak berubah. Bagaimana jika aku bersikeras untuk membawa mereka pergi? Kalau begitu aku minta maaf. Mata Sadoles setenang sumur kuno. Dia berkata, saya kebetulan ingin melihat keterampilan lukisan abadi. Meskipun Jue Wu Ying telah mengkhianati Ken Ye, dan setelah bergabung dengan Great Jin Celestial Kingdom, dia telah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan banyak teknik, tetapi fondasinya masih merupakan jalur pembunuhan. Dalam hati Jue Wu Ying, tidak ada yang namanya memiliki perasaan lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil. Hanya dengan beberapa kata, suasana menjadi tegang. Yang Ruoxu mengirim transmisi suara ke Su Zimo. Zimo, jika nanti terjadi perkelahian, bawa mereka pergi secepat mungkin. Aku akan bergabung dengan kakak senior Moking dan mencoba yang terbaik untuk menunda mereka. Apakah bayangan mutlak ini sulit dihadapi? Su Zimo bertanya melalui transmisi suara. Bersama dengan kakak senior Yue Hua dan pedang angin musim semi kuil angin abadi, mereka dikenal sebagai tiga dewa pedang dari Cakrawala Ilahi. Kecakapan pertempuran mereka dapat digolongkan dalam sepuluh besar di antara dewa sempurna dari Cakrawala Ilahi. Yang Ruoxu berkata, kakak magang senior Moking terkenal dengan lukisannya. Dia belum berkultivasi ke langkah terakhir, Holonis. Kecakapan bertarungnya tidak bisa dibandingkan dengan Sadoles. Namun, saya pernah mendengar bahwa kakak perempuan Moking memiliki buku lukisan di tangannya. Jika kita merobek buku ini, kita harus bisa menghentikannya untuk sementara. Di udara, Agrit Jin benar-benar abadi memutar matanya dan tiba-tiba tertawa ringan. Saya pernah mendengar bahwa painting Immortal Moking berselingkuh dengan murid Akademi yang Ruoxu. Saya awalnya mengira itu hanya rumor, tetapi melihatnya hari ini, saya tahu bahwa rumor itu benar. Abadi sejati ini menggunakan trik yang sama, berencana untuk belajar dari zider Immortal Meng Yao dan langsung menggunakan masalah ini untuk menyerang hati Dao Moking. Jika sebelumnya, Moking pasti akan menyukainya. Dia akan membela diri atau diam-diam marah dan jatuh ke dalam perangkap musuh, jatuh lebih dalam dan lebih dalam sampai cacat muncul di Dao Hartnya. Namun, setelah mengalami neraka Avicii, Moking tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mendengar ejekan orang ini, ekspresi Moking acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat keabadian sejati dan hanya mengucapkan empat kata pemandangan yang indah. Moking mengaktifkan buah daunya. Sinar cahaya berkembang di belakang kepalanya dan dia mengangkat tangannya sedikit. Menabrak. Alam semesta yang indah di sekelilingnya, gunung dan sungai yang terbentang ribuan kilometer, tiba-tiba berubah menjadi lukisan menakjubkan yang menggambarkan keabadian sejati. Tidak ada yang menyangka bahwa Moking akan menyerang makhluk abadi kerajaan Jin Agung tanpa sepatah katapun. Selain itu, dia secara langsung melepaskan mistik tiada taraf yang dia pahami dalam lukisan Dao. Langkah pertamanya adalah gerakan membunuh, tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan Suzimo dan Yang Ruoxu tidak bisa bereaksi, apalagi keabadian sejati kerajaan Jin Agung. Perasaan semacam ini seperti seorang wanita yang biasanya pendiam dan menjauhkan diri dari urusan duniawi tiba-tiba meledak dan membunuh seseorang dengan tampilan yang begitu mendominasi. Siapa yang bisa mengharapkan ini? Anda. Abadi sejati buru-buru mengeluarkan harta karun natalnya untuk diblokir di depannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan mistik tiada taranya. Ledakan. Landskap indah ditekan. Moking melihat pegunungan yang megah, sungai yang terus-menerus, air terjun yang menggantung, kabut ribuan mil, awan yang luas, makhluk hidup, burung dan binatang, semuanya memasuki gulungan lukisan dan menjadi satu. Uh! Kultivasi abadi sejati ini tidak tinggi. Dia hanya seorang imortal yang disempurnakan tahap persatuan. Bagaimana dia bisa menahan dampak kekuatan seperti itu? Seolah-olah dia disambar petir, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan setegup darah. Bahkan dengan harta kekayaan natalnya, kekuatan pemandangan indah benar-benar menghancurkan vitalitas di tubuhnya. Mata pria itu tak bernyawa dan redup. Dia jatuh dengan keras ke tanah bersama dengan harta karun natal di tangannya, sekarat di tempat. Moking menyerang dengan kuat dan membunuh keabadian sejati negara jin. Ada orang di dunia yang memfitnahmu, menggertakmu, menghinamu, menertawakanmu, meremehkanmu, menghinamu, membencimu. Kamu tidak harus menanggungnya dan tidak perlu menjelaskan dirimu sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Bunuh saja mereka. Ketika Moking menyerang, dia mengingat apa yang Arakitakesi katakan padanya. Sejak saat itu, dia mengerti satu hal. Sebagian besar waktu, dia tidak harus membuktikan dirinya tidak bersalah ketika dia menghadapi orang jahat. Menjadi lemah, mundur, menghindari, dan bertahan hanya akan membuat pihak lain tidak puas dan sombong. Dia tidak perlu menjelaskan atau bertahan. Dia hanya bisa melawan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia harus mengalahkan mereka. Dia harus membuat mereka merasa takut dan takut sehingga mereka tidak berani berbicara omong kosong lagi. Seperti yang diharapkan, Moking menyerang dan membunuh keabadian sejati negara jin. Ekspresi orang lain berubah. Mereka buru-buru mengeluarkan harta dharma spiritual mereka dan menatapnya dengan waspada. Tidak ada yang berani membuat komentar yang tidak bertanggung jawab tentang dia lagi. Ekspresi Jue Wuying suram dan dia berkata dengan dingin, Apakah kamu pikir kamu dan Yang Ruok Su dapat menghentikan semua keabadian sejati negara jin? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu merobek semua lukisan di albummu, itu akan sia-sia. Tidak ada yang bisa mengambil orang-orang yang aku, Jue Wuying, ingin tinggal. Moking langsung mengeluarkan albumnya dan memegangnya di tangannya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan membalik-balik halaman. Semua jenis makhluk hidup yang kuat melintas, memancarkan aura yang menakutkan. Anda dapat mencoba. Moking memegang album dan tidak takut. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia akan mencabik-cabik buku lukisan ini dan menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu. Heh. Jue Wuying tiba-tiba tertawa dan berkata, Peri Moking, tidak sopan untuk tidak membalas budi. Karena kamu membunuh seseorang dari negara Jin, aku akan membiarkan Akademi Kiankun membayarnya. Petik 2 Bab 2460 Oh tidak. Hati Moking tenggelam. Dia telah membaca banyak informasi tentang dunia kultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia telah mendengar tentang pedang tanpa bayangan. Sadoles adalah pembunuh bayaran paling terkenal di dunia. Dia telah membunuh banyak dewa sempurna yang kuat dan terkenal di alam abadi awan ke-9 dan bahkan seluruh alam surga. Kekuatan tempurnya mungkin tidak berada di puncak di antara dewa sempurna, tetapi bahkan para ahli di peringkat abadi sempurna takut padanya. Hanya ada dua dewa sempurna di Akademi, Moking dan Yang Ruoksu. Moking percaya bahwa Sadoles tidak akan berani membunuhnya. Hanya ada satu target tersisa untuk absolute shadow. Yang Ruoksu. Seorang pembunuh di Void Paradise Stage melawan Perfected Immortal di Unity Stage. Tidak ada keraguan bahwa Yang Ruoksu akan mati. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu, pikiran-pikiran ini terlintas di benak Moking. Tanpa ragu, dia mengeluarkan lukisan tua dan melemparkannya ke arah Yang Ruoksu. Ini adalah harta karun yang dia dapatkan di neraka Avici, lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis. Pembunuhan tanpa bayangan mutlak tidak bersuara dan tanpa jejak. Akan terlambat jika dia menunggu sampai dia merasakannya. Moking hanya bisa memprediksi dan membuat pilihan. Lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis dibuka dan mengelilingi Yang Ruoksu. Ada empat sosok di lukisan itu. Tiga di antaranya buram dan goresannya redup. Namun, salah satu dari mereka memiliki rambut emas dan mata biru. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dan matanya seperti obor. Dia sangat hidup. Meskipun itu hanya sosok di lukisan itu, itu memancarkan tekanan tanpa akhir. Protos. Banyak dewa sempurna berseru kaget ketika mereka melihat sosok itu. Fitur protos sangat jelas dan dapat dikenali secara sekilas. Banyak dewa sempurna bahkan curiga bahwa jika seseorang mendekati dan mengancam Yang Ruoksu, protos dalam lukisan itu akan keluar dan membunuh semua ancaman. Kembali di neraka Avici, iblis tulang dari kuil tulang putih dibutakan setelah melihat patung di lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya patung ini. Selama ini, Moking telah memahami diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis, tetapi dia hanya memahami patung dewa. Masih ada patung hantu, patung abadi, dan patung iblis yang belum dia pahami. He he. Di udara, cibiran tiba-tiba terdengar dan itu dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Ini adalah tawa dari Absolute Sado. Apalagi dia sudah menghilang dari tempat aslinya. Pembunuh paling menakutkan di alam surga telah bergerak. Namun, diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis di sekitar yang ruok su tidak bergerak sama sekali. Patung-patung di atasnya juga tidak membalas. Moking tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan hatinya berangsur-angsur tenggelam ke dasar lembah, wajahnya kehabisan darah. Mungkin target Absolute Sado bukanlah yang ruok su, tapi Su Zimo. Ku dengar bocah ini dan Tuan Yuan Zuo seperti api dan air, dan dia bahkan menyinggung Putri Mengyao. Hari ini, aku akan membunuhnya sebagai hadiah untuk Putri Mengyao. Suara Absolute Sado terdengar. Pembunuhannya telah menimpa Su Zimo. Tidak ada yang mengira Jue Wu Ying akan menyerang Su Zimo. Pertama, Su Zimo hanyalah seorang celestial imortal. Bagi seorang ahli terkenal seperti Absolute Sado membunuh seorang dewa surgawi seperti membunuh seekor ayam dengan pisau daging. Rasanya seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Itu sama sekali tidak perlu. Kedua, Mao King telah membunuh seorang ahli imortal sempurna dari Great Jean Immortal Kingdom. Oleh karena itu, ketika Absolute Sado mengatakan bahwa dia ingin seseorang dari Akademi Kiankun membayar dengan nyawanya, semua orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa Absolute Sado juga akan membunuh imortal sempurna dari Akademi. Dengan begitu, kedua belah pihak akan sama baru sekarang. Namun, tindakan seorang pembunuh tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dao pembunuhan adalah tentang menangkap target yang lengah. Semakin tak terduga targetnya, semakin tinggi tingkat keberhasilan pembunuhannya. Zim, hati-hati. Yang pertama bereaksi adalah Perfected Immortal Burid Knight. Sebagai seorang pembunuh, Dao pembunuhan Absolute Sadolez diberikan kepadanya oleh Perfected Immortal Burid Knight. Secara alami, dia bisa merasakan apa yang dipikirkan Absolute Sadolez. Namun, dia terluka parah dan sudah berada di ujung talinya. Bahkan reaksinya jauh lebih lambat, apalagi membantu. Faktanya, reaksinya bahkan lebih lambat dari reaksi Suzimo. Itu karena saat Absolute Sadolez hendak menyerang, persepsi roh Suzimo tiba-tiba memperingatkannya dengan panik. Dia merasakan rasa bahaya yang kuat. Aura kematian begitu kental sehingga hampir mencekiknya. Ini mungkin bahaya terbesar yang dia temui sejak dia naik ke dunia atas. Pembunuhan oleh ahli keabadian sempurna tingkat atas. Itu terlalu cepat. Suzimo tidak bisa melihat sosok Absolute Sadolez, apalagi arah dan lintasan serangannya. Namun, dia tahu bahwa Absolute Sadolez telah menyerang. Lebih penting lagi, meskipun Yang Ruok Su dan kakak senior Moking hadir, tidak ada yang bisa membantunya. Pada saat mereka berdua bereaksi, dia pasti sudah menjadi mayat. Teleportasi Sosok dan auranya benar-benar terkunci oleh Absolute Sadolez. Di bawah tekanan seorang ahli imortal yang disempurnakan, dia tidak bisa berteleportasi sama sekali. Selain itu, kecepatan pelepasan True Dragon Nine Flashes bahkan lebih lambat dari teleportasi, dia tidak bisa tepat waktu. Bahkan True Dragon Nine Flashes tidak cukup, apalagi Ethereal Wings, Rock Wings, Earth Traversing Golden Light dan kekuatan suci lainnya. Sebelum dia bisa melepaskan semua kekuatan suci itu, Absolute Sadolez sudah membunuhnya. Bahkan jika dia ingin meninggalkan tubuh King Liannya yang sebenarnya dan memproyeksikan raw esensinya, itu tidak akan lebih cepat dari Pedang Absolute Sadolez. Pada akhirnya, itu masih merupakan perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Banyak kartu Trufnya praktis direduksi menjadi dekorasi di depan kekuatan Absolut. Terlebih lagi, untuk seorang pembunuh bayaran seperti Absolute Sadolez, begitu dia menyerang, dia pasti akan habis-habisan. Dia tidak akan memiliki sedikitpun penghinaan di hatinya hanya karena lawannya lemah. Oleh karena itu, saat Absolute Sadolez menyerang, dia benar-benar memutuskan semua rute pelarian Suzimo. Dia ingin membunuh dalam satu pukulan. Engah. Di bawah tatapan semua orang, Glabela Suzimo tertusuk pedang. Sosok Absolut Sadolez tiba-tiba muncul. Ini sudah berakhir. Pikiran yang ruok Su sangat terguncang, tinjunya mengepal erat, ekspresinya sedih. Terlalu cepat. Seluruh proses tampak lambat, tetapi pada kenyataannya, itu hanya sekejap. Hanya pemikiran dari semua orang dan pedang Absolut Sadolez telah menembus kepala Suzimo. Mata Moking redup. Tidak akan ada keajaiban di dunia ini. Karena Absolut Sadolez bergerak, dia pasti akan menutup semua peluang Suzimo untuk bertahan hidup. Untuk ingin bertahan, seseorang harus terlebih dahulu mendeteksi niat membunuh Absolut Sadolez terlebih dahulu, dan juga menilai arah pedang ini, dan juga memiliki kemampuan untuk melepaskan pengejaran pedang ini. Lupakan Imortal Surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik Imortal sejati tidak bisa melakukan semua ini. Pedang Absolut Sadolez tanpa jejak dan tanpa suara. Bahkan dia hanya bisa menangkap jejak yang samar-samar terlihat. Dengan kata lain, jika pedang Absolut Sadolez ditujukan padanya, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Tapi pikiran ini baru saja terlintas di benak Moking ketika dia tiba-tiba sedikit mengernyit, memperhatikan jejak kelainan. Pedang ini menembus kepala Suzimo, tetapi sebenarnya tidak ada jejak darah. Di medan perang, semacam perubahan tak terduga tampaknya telah terjadi. Bang! tubuh Suzimo tiba-tiba meledak, tanpa daging atau darah. Tubuh ini berubah menjadi garis-garis cahaya hijau, menghilang antara langit dan bumi. Segera setelah itu, sosok Suzimo tiba-tiba muncul di samping Moking lagi. Meskipun dia tampak pucat dan tampak sangat ketakutan, aura hidupnya kuat dan dia sama sekali tidak terluka. Suzimo tidak mati. Dia benar-benar lolos hidup-hidup dari pedang Absolut Sadolez. Mata semua orang melebar, wajah mereka dipenuhi kejutan. Terima kasih. Terima kasih.